Intro Lalu tentang dakwah, adakah yang salah dari dakwah kita ini? Sehingga yang banyak ini kan banyak dakwah, apalagi Ramadan begini. Apa kira-kira yang harus di evaluasi dari dakwah-dakwah kita ini? Mungkin dakwah kita baru menyentuh pada level orang menikmati pengajian. Dia hanya baru merasakan nikmat ketika ngaji, nikmat gitu. Setelah itu, yaudah habis. Dan sudah merasa sudah berbuat baik oleh. Oke, jadi saya kira kekeliruan kita, saya pribadi, kalau tidak, makanya saya mengajak sahabat-sahabat kawan-kawan lebih kepada action-nya. Seperti penggalangan dana untuk support pakir miskin. Kita stoplah sudah pada seremonial-seremonial ini, lebih pada yang lebih mendalam. Tapi tetap kita bagi. Ibarat, saya mengumpah makannya seperti kita di airport, jalan, ada beberapa rumah makan yang kita lewati. Ada yang bagian depan itu ngajak orang baru masuk ke dalam. Ayo silahkan masuk, masuk, masuk. Tapi ada yang sudah masuk ke dalam, sudah pesan makanannya, ada yang sotonya, ada yang sopnya, ada yang miacehnya, ada yang nasi gorengnya. Nah, jadi sekarang yang heboh ini, kalau saya lihat, baru yang di depan itu aja. Ayo, ayo, ayo. Tapi belum lagi masuk ke dalam. Jadi mudah-mudahan ke depan umat menjadi lebih baik, insya Allah. Sekarang kita cerita mau idul fitri nih. Gimana nih, banyak yang bingung idul fitri sekarang begini. Kayaknya idul fitrinya di rumah masing-masing. Gimana tuh, Ustaz? Bagusnya? Kalau yang gak mudik, yang di kos-kosan, di Bandung, di Jakarta, tinggal sendirian. Sholat id saja sendirian, gak pakai khutbah. Yang dengan keluarga, maka laksanakan sholat id berjamaah. Satu imam, minimal makmumnya tiga. Jadi, sholat id, setelah sholat id. Lalu kemudian naik khutib. Berdiri khutib. Takbir sembilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah ikasira. Sampai habis. Kemudian rukun-rukunnya saja Alhamdulillah Kemudian salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Kemudian ayat Ya ayu allazina amanu taqullah Kalau enggak hafal Setelah itu wasiat taqwa Takutlah kamu kepada Allah Setelah itu duduk Antara dua khutbah Tegak lagi Takbir tujuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Qabira Walhamdulillahi Qasira Habis itu rukun khutbah lagi Alhamdulillah Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad Habis itu baca ayat Kul wallahu ahad, Allahu samad Habis itu kemudian wasiat taqwa Takutlah kamu kepada Allah Habis itu doa Allahumma firil muslimina wal muslimat Selesai Makan ketupat kapor ayam Kalau berdua gimana Salat masing-masing Salat masing-masing Kalau berdua ya Bertiga Yang belum ada Yang belum ada makmum Salat sendiri-sendiri aja Kalau berdua kan Salat berdua tidak bisa ya Salat idul fitri berdua gitu Karena pendapat yang paling minim Yang seminim-minimnya itu Lebih dari jama'ah Ya jama'ah itu Lebih dari jama'ah Inna salat al-idi tan'akidu Salat idul fitri sah Bi'arbaatin empat orang Imamin satu imam Wa salasatin mu'tamin tiga makmum Li'annahu adadun yazidu Ala aqallil jam'i Karena itulah jumlah Paling minim Dalam jama'ah Inilah pendapat yang paling minim Kalau berdua kita minimkan lagi Saya gak berani Nah kita mau ikut yang lebih pinter aja Ustad Sudah Lah sesudah itu gimana tentang Salam-salaman Minta maaf Emang di jaman Nabi ada Seperti apa sih lebarannya Ustad Tentang masalah minta maaf Tidak mesti menunggu idul fitri Jadi mohon maaf Lahir dan batin itu adalah Tradisi kita Saya tidak melihat orang Mesir Orang Maroko Saya di Sudan gak ada idul fitri Maroko gak ada mereka minta maaf Pada idul fitri Jadi ya kita tetap minta maaf Ya langsung setelah Kehilapan kesalahan Langsung minta maaf Tapi tradisi itu baik Bukan berarti salah Bid'ah Wa kulu bid'atin dola Wa kulu dola latim pinar Bukan Jadi artinya Kalau sekarang kita tidak bisa ketemu Ya kita hanya sekedar meninggalkan tradisi Bukan meninggalkan syarian Islam Masya Allah Jadi gimana bagusnya Kalau udah lebaran tuh Yang dianjurkan dalam Islam Doa-doanya Ucapan-ucapan Dalam lebaran itu Rataballahu minna wa minkum salihal a'mal Semoga Allah menerima Amal soleh kamu Dan amal soleh saya Amal soleh tarawih Puasa, zikir, ikhtikab, sholat Nah itu semua di Ramadan kemarin Ada pun ucapan sebagian orang Minal a'idin Minal a'idin Diambil dari kata Idul fitri Ada Ya'udu A'udan Kembali ke fitrah Kembali ke fitrah Yang dimaksud fitrah Fitratul Islam Kata Abu Hurairah Suci Semoga kita kembali ke fitrah Minal a'idin Kemudian Semoga kita menang Diambil dari ayat Sesungguhnya orang yang takwa itu Ma'faza Ma'faza menang Orang yang menang Fa'iz Fa'izin Minal a'idin Walfa'izin Jadi ungkapan Minal a'idin Walfa'izin ini Jangan dibinahkan Nabi gak ada buat Itu diambil dari Hadis dan dari Ayat Al-Quran Baik Doa Kalau saya Saya gabungkan saja Minal a'idin Walfa'izin Taqabbal Allah Minna wa minkum Salihal a'mal Mohon maaf Zahir dan batin Jadi Kalau ada orang yang tidak Mengatakan itu Kita tidak usah Kotor hati Walaupun ada yang Mengatakan itu Kita tidak usah Kotor hati Gitulah ya Jangan sampai lembakan Jangan sampai lembakan Jangan sampai lembakan Jangan sampai lembakan Masya Allah Begitulah Jadi kita semua Mudah-mudahan Memanfaatkan Sisa waktu ini Sebaik-baiknya Tidak terlalu Mempermasalahkan Kita Di mencid atau tidak Sesudah ada Fatwa ulama Dari ulama Ya begitu Ustadz ya Amin Alhamdulillah Ustadz Luar biasa Hal ini Banyak sekali Ilmu Hikmah yang Ustadz Sampaikan Mungkin ada Pesan-pesan terakhir Sebelum kita Berpisah ini Di saat-saat Akhir Ramadan ini Apa yang Memotivasi Aak-gim Tidak berhenti Beraktifitas Aktifitas Setiap hari Zoom-nya Setiap hari Lintas tokoh Lintas agama Lintas disiplin Lintas ilmu Dengan politikus Dengan Macam-macam orang Apa motivasinya Mau terkenal Aak-gim kan Udah capek terkenal Saya sudah tua Kalau Nabi kan 63 tahun Usianya Ya Kalau ada segitu Tinggal dikit lagi lah Saya pengen pulang Selamat Pengen punya bekal Pengen bisa Berjumpa dengan Allah Ya ceritanya sih itu Jadi setiap ada Kesempatan Ilmu yang manfaat Dari siapapun Saya cuma Memfasilitasi saja Mudah-mudahan Jadi bekal pulang Itu aja Ustadz Ya Waktu tinggal dikit Belum tentu hidup Lagi Ramadannya Akan datang Ya kan Jadi ingin Setiap ada Kesempatan Kalau ini jadi Kebaikan untuk Umat Mudah-mudahan Diterima Allah Itu aja sih Pengen Punya bekal Lebih banyak Silahkan Kata-kata terakhir Perpisahan Ustadz Aak-gim tidak pernah Menyuruh saya Untuk semangat Aak-gim tidak pernah Menasehati saya Tapi saya Mengambil semangat Dan nasehat Dari perjalanan hidupnya Dan dari situ Saya belajar Kita tidak perlu Banyak menasehati orang Tapi cukup Orang ambil Nasehat Dari perjalanan hidup kita Saya kira Itu penutup Dari saya Masya Allah Terima kasih Ustadz Doakan saya Supaya diampuni Allah dan istiqamah Dan semoga Ustadz juga Diberi umur panjang Diberikan nikmatnya Yakin ke Allah Nikmatnya cinta Dan rindu kepada Allah Serta nikmatnya Hidup berjuang Bermanfaat Bagi umat Bagi sebanyak-banyaknya Makhluk Allah Dan semoga Allah mengharuniakan Kolbun Salim Karena hanya dengan Kolbun Salim Bisa berjumpa dengan Allah Dan semoga Allah Lindungi dari Apapun yang menghijab Dari Allah Apapun yang menghijab Dari umat Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Jazakallah khair Ustadz Takamalallahu minna wamingkum Masya Allah Terima kasih Pemirsa Terima kasih Ini ya Doakan nih Ustadz Dan A juga ya Mohon maaf Lahir batin Semoga ada taklir Kita berjumpa lagi Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu ala ilaha ila Anta Astagfiru kawatubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Alamu Alamu Terima kasih